Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu jiwa Arema Arema, oke Jadi, no cut with aremania Sekarang aku ditemani sama Mbak Gresilia Mbak Gresilia bisa diperkenalkan Dari mana? Oh, terkenalkan dari mana? Aslinya dari Malang, oke Terus sekarang tinggalnya di Aremanita Dewata Ya, di Bali berarti? Iya lah Oke, di Bali Oh, berarti di kota Denpasar Oke Di Ibu Kota Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana keadaannya sekarang lancar? Kerjanya lancar? Oh, kerjanya Alhamdulillah masih lancar Masih lancar Ini di Bali udah lama ya? Tak kira tadi orang Bali loh? Enggak Di Bali tahun 2017 Oh, 2017 Berarti ya juga belum lama banget ya? Masih 4 tahunan 4 tahun 4 tahun Oke Kalau Di Arema Dewatanya sendiri Gabungnya pada tahun berapa? Di Arema Dewata Gabungnya baru 2 hari Berapa ya? Gimana? Ya kan Dari dulu Emang Apa ya Emang Suka Jalur independen Arema Jalur independen Ya Independenan Sama teman-teman Terus 2019 Itu Mulai Kenal Sama Itu kan Sama Arema Dewata Mulai Tertarik Buat Buat gabung Oke Sebelumnya Dulu Waktu Di Malang Pernah Gabung Koril Enggak? Kalau Di Malang Enggak pernah Enggak pernah Berarti tetap Jalur independen Budal Dewi-Dewi Lakan nonton Budal Bekareare Oke Nah Ini Nah Tak Apa Tak kira Tadi Sampain itu Orang Bali Jadi Aku Pakai Bahasa Indonesia Tadi Tiba Ewang Malang Malang Indi Malang Malang Indi Malang Waku 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 Anak Kota Anak Kota Ya ngerti Mbak Aku Sengkaling Aku Sengkaling Oh Sengkaling Perbatasan Loharu Perbatasan Kota Ya Lama Singet Kalo Jalanya Sengkaling Iya Lama Sengkaling Sering Kebatu Kebatu Sengkaling Enggak Aku Terabat Terabat Iya Masih Lewat Buri Aku Lewat Sengkaling Loh Lewat Dau Loh Mbak Oh Enggak Muhammadiyah Malang Muhammadiyah Malang Oh Lali Jari Malang Kok Lali Terakhir Pulang Malang Tahun Berapa Terakhir Pulang Itu Pas Arema Lawan Persija Arema Lawan Persija Liga Satu Itu Ya 2019 Iya Oke Nah Mbak Grace Gimana Perasaannya Apa Jadi Supporter Tim Besar Kayak Arema Apalagi Kan Sekarang Posisinya Lagi Di Luar Malang Di Bali Sekarang Tentukan Beda Sama Aremania Yang ada Di Malang Gimana Berarti Perasaan Tentukan Bangga Yang Dari Dari Mana Gitu Kan Ya 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 jadi ada bangganya ya pasti full house berarti perasaannya jadi arek malang yang tinggal di Bali itu semeneng soalnya dikenal orang sebagai aremania pasti ya kalau di Bali itu kan banyak komunitas dari grup lain jadi nambah dulu jadi deh alhamdulillah seneng banget kan ini ikut komunitas arema dewata itu kegiatannya yang biasa mbak Grace ikuti apa aja biasanya sih banyak sih kalau arema dewata itu kan ini yang banyak mereka di bidang-bidang sosial gitu kan ya banyak mereka kayak ngadain sosial terus persis-persi oh berarti ya agendanya banyak itu ada kayak pertemuan misalnya terjadwal gak pertemuan resmi yang terjadwal misalnya malam ini malam minggu kita ketemu disini kita membahas program yang mau kita jalankan gitu kalau kalau arema dewata itu kan koruninya banyak ya jadi siap korun itu punya kebijakan diri buat apa pertemuan tapi biasanya sebelum sekali oh sebelum sekali oke ini kemarin mbak Grace ngikutin gak apa kabar terbaru tentang hadiah dari juragan 99 kearema FC ngikutin aku teritanya kan kekolo Mas Gilang awal tau Mas Gilang mainkan arema gitu kan aku jadi optimis sekarang kita kan sama orang yang cepat punya miti dan titi yang sama gitu jadi kita optimis jadi kita ikuti berita dan akhirnya ini sih progres-progresnya tuh bagus komentarnya kalau tentang mesh sama busnya udah liat videonya di itu belum channelnya VR video apa video yang apa mesh sama bus kalau gak di officialnya di youtube oke kalau ditarik ke belakang terpikir gak sih sebelum-sebelumnya Mbak Grace kalau arema bakal ditangani oleh jodhakan 99 pernah terpikir gak sebenarnya gak kepikir sama sekali tapi cuma kita kan sebagai wah terus pasti pengen yang terbaik yang buat klubnya kita tuh punya ekspetasi terus pas masjilannya dateng kita tuh kayak dikasih angin segar kita angin suka sebelumnya terus sekarang kita jadi sepi optimis itu kan nyambut lintas satu berpulit lagi jadi ada itu jadi tadi kata Mbak Grace ngikutin Mas Gilang follow IG-nya kalau dilihat dari sisi Mbak Grace sendiri melihat Mas Gilang perannya Mas Gilang di arema itu kayak gimana peran jadi Presiden dia kan megang Presiden kalau perannya menurut menurut aku itu orangnya ternuka terus dalam artian itu buat info 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 terluka banget gitu kalau sebagai sport kan kita butuh info apa apa itu dengan melihat orang yang Mas Gilang atau apa itu kita jadi haun mungkin disakit orang menurut kayak apa iya harapannya Mbak Grace untuk Mas Gilang menjabat sebagai Presiden arema kedepannya amin oke itu kan untuk Jurakan 99 kalau harapannya untuk arema arema sendiri arema arema merupakan pas yang banyak ya ya jadi harapannya pemain-pemainnya itu lebih berusaha lebih terasa berjuang semaksimal mungkin itu kan biar bisa membawa arema itu lebih baik oke tapi juga peran supporter juga besar loh banget semangatnya kalau pandemi disini terus kita gak gak ditanti mongkong gitu ya kita juga sedih gitu tapi kan gak apa-apa ya ditahan dulu soalnya kan juga lagi pandemi yang penting liga berjalan dulu iya iya ini kan sekarang kalau digeser misalnya mbak grace jadi pemainnya arema dengan fasilitas seperti itu perasaan pribadi mbak grace gimana yang pertama pasti bersyukur mas ya karena ada perubahan pasti dari segi finansial itu gak mungkin ada masalah struktur dan semuanya itu kan udah terpenuhi jadi kalau supaya sebagai semain pasti saya termasih tapi yang lebih baik lagi oh gitu gitu nah ini terakhir harapan mbak grace buat aremania aremanita di luar sana harapannya harapannya itu aremania itu kan bukan cuma di malang areman itu bukan cuma punya orang malang gitu kan jadi juga teman-teman banyak dari war kota yang jadi aremania jadi maksudnya kita harus tetap ini kontak jaga bersaudara rakan harus apa itu namanya sama-sama jaring komunikasi gitu kan kalau aremania nya kompas kita tidak bisa di betas oke terima kasih untuk mbak gracilia kesempatan pada malam hari ini mohon maaf kami mengganggu waktunya semoga sehat selalu oke terima kasih makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jiwa arema arema oke thank you selamat menikmati